Halo Halo balik lagi di sekaget media review bareng gue Chandra dan game spesialis kita Roli Edward Halo Halo balik lagi Halo tetap di tengah pandemi kita harus tetap update buat teman-teman semua pastinya dan sesuai janji nih Rol ya iya iya sesuai janji kita di episode sebelumnya Roli akan bahas ini topik terhangat di kancah hardware dunia nih ya loh yang ditunggu-tunggu which is kita bakal apa gua antusias banget udah agak lama gua gak se-antusias ini sama hardware PC mantap ini ini pasti ada alesannya nanti kita bahas kenapa se-antusias ini pasti ada yang beda berarti Rol ya ada yui ini ini kita akan bahas produk baru dari NVIDIA ya GPU terbaru ya Wah mantap ini yang akan keluar Oke ini apa nih ke ini presentasi NVIDIA ya kemarin ya Iya ini ini presentasi NVIDIA ini mereka sebelum mereka ngenalin produknya yang baru mereka bahas satu-satu Kenapa produknya jadi lebih seperti ini melalui data seperti yang liatkan Oke gamers udah satu setengah juta satu setengah miliar iya miliar miliar ya gamer satu setengah miliar PC ya PC doang nih padahal ya PC gaming PC doang mau itu yang high-end low-end itu semua di ituin segitu nah terus live streaming udah 20 juta orang yang live streaming konten creation youtuber berarti sekitar 45-45 sampai 50 juta ya esports itu 500 juta udah mau udah setengah miliar ya Oke jadi sebenarnya NVIDIA GeForce nih luarin apa nih yang paling baru buat yang belum tahu Iya sebenarnya ini GeForce seri seri RTX 3000 nanti mungkin setelah produknya yang akan keluar akan kita bahas lebih detail sekarang ini kalau misalkan lu bisa lihat kenapa tiba-tiba ada trailer Fortnite Fortnite akan terima update-an terbaru dia akan support ray tracing dan RTX untuk GeForce seri 2000 dan 3000 wih ini ya seri 3.000 ya Iya berarti kalau sampai Fortnite bekerja sama dengan Nvidia untuk mengeluarkan ray tracing support berarti something its work kan ya sebelumnya kan ya itu sama sekarang ini karena e-sport ya tadi kita bahas e-sport momentum e-sports milisek milisek respon time latency itu jadi penting banget di sini kita lihat grafik Nvidia bikin sebuah fitur baru namanya ini berlaku ini ini fitur ini akan berlaku di driver terbaru nanti akan keluar Oke ini fitur jadi untuk seri 10 dari seri 10 ya dari seri 10 sampai seri terbaru jadi Nvidia Reflect itu keluar lagi yoi jadi jadi sistem latensinya input latensi lu dengan Nvidia Reflect ini ini akan jauh lebih responsif gitu loh berapa kalau sekarang ini itu bisa bisa dibilang hampir hampir dua kali lipat ya hampir hampir dua kali lipat kalau dilihat dari grafik hampir 100% ya berarti ini yoi ekstrim ya nah lu lihat nih Nvidia ngeluarin g-sync e-sport display tadinya kan lu tahu g-sync suka ngobrol kan gue yang suka ngomongin g-sync itu tapi sekarang dibikin buat e-sport itu 360hz men oh ini ya perubahan ini ya iya padahal gua monitor-monitor gua aja masih 144 dia udah 360 ntar nih buat yang denger Spotify harus nonton YouTube kita ya yoi yoi nah content creator men ini gua seneng banget sih ini seperti yang kita rekam sekarang kita udah pakai RTX voice kan Yap itu salah satu program betanya eh dia bikin namanya Nvidia broadcast wah gokil berarti nanti kita broadcast pakai ini aja ya yoi nggak nggak cuma itu lu voice udah auto ini kan udah terbukti kan redaksinya untuk noise ya kedengeran dari mic suara bulat nanti lu nggak perlu green screen men untuk webcam lu bisa belum ini nanti ditampilin sama dia nih demonya ini gokil banget sih jadi jadi kenapa bisa kayak begini ini teknologi AI nah ini ada itu lihat istrinya lagi hair dryeran di belakang yoi lu nggak akan keganggu oke jadi lu oke jadi tanpa green screen si AI nya akan ngedetect body lu dan backgroundnya bisa lu gunakan ya betul bahkan lu mau jadi itu kan kalau dulu kan lu perlu beli green screen waktu gua dulu masih itu kan bikin YouTube juga gua pakai green screen nanti lu lihat nih bener nanti ngeblur dia blurin langsung belakangnya langsung blur tapi ini lebih bagus dibandingkan dari aplikasi Zoom atau apa karena nih pakai teknologi AI tapi yang canggih lu bisa ganti dengan video apapun dan tanpa green screen anjir lu nggak perlu ini abang-abang tukang green screen pasti kecewa banget ini iya dan wah rapi banget ya ini slicingnya iya iya slicingnya tuh rapi karena ini yang slicing bukannya metode tapi AI bro wah gila ini soalnya kan buat perbandingan nih temen-temen juga pasti lagi pada zaman Zoom meeting nih slicing Zoom meeting kan berantakan banget iya kan iya lightningnya ya kan terus badan lu suka potong-potong gitu kan kalau belakang ini rapi gila sih iya rapi gila nah oke ini lagi itu broadcast ya maki manima itu broadcast ini maki manima nih Nvidia bikin something yang unbelievable juga which pertama di dalam suatu game sekarang kan lagi musim fotomode ya fotomode lu bisa foto dan mainin kamera di dalam game segala macam tapi sekarang engine nya itu sudah lu bisa gerakin jadi bahkan bukan lagi main tapi lu bisa gerakin dan lu bisa masukin diri lu ke dalam game itu melalui AI melalui webcam doang dan lu bisa voice over bisa masukin fisik jadi ini memang gokil sih jadi lu bisa bikin cinematic adegan untuk diri lu sendiri di dalam engine game wah jadi ready play one ya iya tau gak ini tuh kayak buat konten creator buat makin kreatif gitu kalau mau bikin konten kan iya 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 jadi makin banyak gimmick ya jadi lu gak iya makin banyak gimmick lu bisa tiba-tiba ngobrol sama jagoan lu tapi karakter lu fiksi gitu kan iya iya itu memungkinkan dengan adanya ini jadi level production lu muncul di jaman kolosal tiba-tiba di tengah iya iya nah ini salah satu contoh nih ini rekaman sendiri dia ngehindar orang tuh rekaman sendiri dari dari orang yang tadi tuh yang dia ngindar itu loh iya 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 di rekaman sendiri dimasukin sendiri ya dan itu hanya dari webcam loh nah resolusinya masya Allah iya ini nih ini proses ya pertama ada programmer setting terus ada ray tracing habis itu diproses oleh itu yang namanya RTX itu sebenarnya kunci dari tiga ini secara API RTX series nih ya bukan hanya 30 series berarti ya iya ini basically RTX ini nanti akan dia bilang dari dari dua dari RTX yang sebelumnya ini udah bisa Nvidia sendiri udah bikin robot men nah buat robot bisa ini bisa jalan sendiri nah ini sih gawat sih lu tahu di fake kan seperti kita bahas sebelumnya ini lu lihat lukisan-lukisannya lu bisa ganti dengan muka lu sendiri jadi ada lukisan banyak atau foto-foto pakai muka lu udah bisa ambil asalkan bisa lu ambil di Cristiano Ronaldo nih lu makin banyak orang yang ngobong pernah liburan ke Roma ini banyak yang bohong lagi nih kalau udah punya RTX jadi gua mau gua mau jadi apa namanya jadi Cristiano Ronaldo gua bisa impersonate dia ya ini lu mau ngomong bahasa jawa gitu ya iya lu mau foto bersama nah ini adegan burung dari video dia bisa langsung bikin 3D udah bisa jadi 3D model ini langsung ya iya lansung dengan cloud fisiknya juga bisa langsung di deteksi gitu loh Lu mau pake baju lain Dan ini salah satunya ada Noise removal Lu layanin Visualnya jadi Warna-warna yang hilang Di replace sama AI jadi yang kanan Nah ini yang gue bilang magic of deep learning Itu fitur-fitur ini Yang akan dipake Deep learning itu kan Apa namanya New stage of AI Betul Jadi kalo mau liat implementasinya Kayak apa liat di presentasi NVIDIA nih Kalau buat yang AI udah sejauh apa Ini This is the future Nah untuk video game Ini ada namanya NVIDIA DLS Udah ada dari RTX seri 2 Deep learning Super sampling Jadi dia tuh gunanya adalah Jadi gini Lain Lain dengan Cara pintar dari checker boardingnya PS Karena kalo checker boarding itu Sebuah metode Kalo ini sebuah AI Lu bayangin gak Nih Digambar ini Yang kiri Itu True 4K Yang kanan DLS 4K Tapi gambarnya lebih Detail yang DLS 4K Padahal DLS itu resolusinya lebih rendah Kenapa bisa begini Karena AI nya Ngebikin lagi gambarnya men Gila Itu tadi tulisannya gak kebaca jadi Dibikin terbaca ya Itu AI yang kerja ya Ini game ini nih Game Death Stranding Udah pake metode itu Dan gue pake Bahkan 4K DLSS Jauh lebih ringan Karena dia gak Trolly 4K Dia turunin resolusinya Terus udah gitu Dia konstruksi Ini kita gak ngomong Masalah pixel hilang Diganti Atau dimanipulasi Ini dikonstruksi lagi Pixel nya melalui AI Gitu loh Gila 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 Ini belum sampe setengah aja Udah main blowing banget ini ya Udah main blowing Ini kita baru kupas setengah features nih Masih banyak fitur-fitur lain nih Gue kira Nah ini dari rendering prosesnya Rendering prosesnya Kalau dulu Dulu Butuh Semakin lama Sampai yang paling bawah RTX Itu udah 12ms sekarang Untuk di touring Bahkan di RTX Seri RTX Itu sudah semakin cepat Nah ini lo liat Touring first generation Basically gue pake 2080 Ti Gue dengan kemampu Iya kemampuannya seperti ini Nah Lo liat Berapa kali lipat Di second generation RTX ini New shader Dia bisa proses 2,7 kali Buletin aja 3 kali 1,7 kali Dan AI nya Lo bakal liat Lebih cepat Kalau gak salah 2 kali atau Berapa ya Ini 2,7 Iya 3 kali 3 kali 3 kali lebih cepat So basically Ya kecepatannya Dimultiply 2 kali lipat lah ya Rata-rata ya Betul 100% Nah Yang akan lo liat ini Ini demo marble Buatan Nvidia Jadi itu Waktu jaman RTX Versi gue Ini tuh dia mampunya Di 720p RTX gue Versi lo 28 Nah ini diri Dan ini Lebih canggih Rendernya Dia udah di 14V Di 2K Dengan 30 fps Di RTX Seri 3000 Jadi sebenernya adegan yang sama Cuman Proses rendering nya Di Ini Apa Dibikin lebih Night Soalnya jadi banyak lampu Cahaya Lebih indah dari yang dulu Lo liat tuh Sebagaimana detail nya Apa namanya Ngerender Iya Jadi nanti ada marble Ini nanti video berjalan Dynamic lightning Fisik Semua jalan Semua detail Ini Nvidia yang bikin Buat nge-demo Ini berat Ini Walaupun lo liatnya Mungkin Gak berarti Berat banget men Sebenernya Lebih jauh lebih berat Dari game ini Render ini Ini detail banget sih Ini Karena yang dirender Kayak gini Real time ya Gue gak ngomong Ngerender Nunggu sampai selesai Ini real time Jadi lo Kayak main game Nanti lo liat nih Pada saat Dia udah mulai demo Gue sih ngeliatnya Sadis sih Oke Oke Ini Ini video yang Selalu dipamerkan Si Nvidia ya Dari semenjak seri 2000 Coba yang sekarang Udah jauh lebih warna Udah lampunya Jauh lebih banyak Dengan resolusi Render Lebih baik Ini Sangat Terfokus Terus ke Details Dan Shading Reflection Lightning Shading Gila semua Detail banget Ini Gue ngeliat Kalau gue kasih Lihat sama Bokap gue Dipikir Ini nyata Saking Udah Bener-bener Apa ya Proles ya Udah gak percaya Ini 3D Itu gak percaya Dan ini Bukan film Ini Ini dimainkan Real time Jadi yang gundu-gundu Itu Digerakin Sama sebuah Engine game Tapi ini Buatan Nvidia Ini demo Demo Apa Kebanggaan Nvidia Itu ada Skopeng Bossnya tuh Si Jensen Huang Oh iya Platungnya Bikin sculpture Yoi Real time Red tracing Oke Real time ya Gak ada masalah Dan itu 1440p 30fps Oke Hanya cukup Di segitu Untuk seri 3000 Ini kita Nah Kenapa Ini untuk di game Sekarang Bar nya untuk di game Bayangkan Ini kita lanjut ke game ya Oke Second generation Ini ada Dua kali ray Triangle Ada bar Ada beberapa judul game Dia naiknya hampir Satu setengah kali Ripet Kalau dari bar ya Nah Di antara semua Can Ini yang paling penting Menurut gua Yang gua tunggu-tunggu Dulu kita Sekarang ini 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 Grafik yang lagi Diceritakan itu Adalah storage Sekarang kan udah pake SSD Bottleneck udah semakin Berkurang Ya kan Akan tetapi Semakin kompleks SSD video game Dia sebenernya CPU harus ke CPU dulu Ke RAM Baru ke VGA Untuk di kompresi Nanti VGA TX Dari storage Langsung Ke VGA Jadi sehingga CPU gak bakal Bikin bottleneck lagi Lu lain Dari 24 Ke min Ke 0,5 Ini Input outputnya Itu penting Itu yang Yang dilakukan Dilakukan Sama PlayStation 5 Juga Teknik yang dilakukan Lo PlayStation 5 Untuk meningkatkan Sebuah Jadi loading Nanti udah hampir Virtually Gak ada Gila Itu PR-PR Yang render Kemarin itu Udah beres Semua Nah ini Dia ngedemo Dengan bangganya Game yang Nanti Nantikan Cyberpump Support RTX November November Mudah-mudahan Ini udah berapa kali Di delay nih Udah berapa kali Di delay Mudah-mudahan Gak delay lagi Mudah-mudahan Mau main Keanu Reeves Wah ini dia Coy Apa The moment of truth Anjir GeForce 256 The first GeForce ever Wah ini evolution Evolution ya Evolution GeForce 690 Gue punya Anjir GeForce 980 Nah sepanjang evolusi ini Ada yang membuat lo Terpukau gak Dibanding yang Tertisari gitu Basically sih Yang paling Paling terpukau ya Semenjak Selain sekarang ya Di jaman GeForce 8800 Itu yang gue ngerasain Kayak sebesar sekarang Waktu jaman crisis Baru keluar Sebombastis ya Sebombastis sekarang Sama Sebombastis sekarang Jadi jaman dulu tuh Jomplang gitu Signifikan lah ya Jadi jomplang Grafiknya lombang Itu di GeForce GTX 8800 Dan itu gue punya Itu dulu Ya karena Kenapa loh Miner ya Lebih kayak Meningkatnya itu Paling performance 20% 10% Tapi Karena sekarang gini Kenapa Nvidia tuh sibuk Bikin red tracing Dia bikin fitur-fitur Kayak begini Kenapa coba Karena Basically developer Lagi fokus ke Konsol kan Pembuatan gamenya Ya kan Itu gak dipungkirin gitu loh Gak ada yang mau bikin Esklusif di PC At least for the timing Nah Nvidia terus Terus memberikan Alasan kenapa Kalau misalkan red tracing Nvidia gak bikin Gue rasa orang pada Lari ke konsol Karena udah gak ada Alasan main di PC Yang virtually Gambar sudah sama Apalagi PS5 Mok luar kan Ya PS5 Mok luar Udah hampir kebalap lagi Ini jawaban Nvidia Oh Makanya dibalap ya Jadi ini kayak Balapnya Balapnya gokil Langsung dibabat ya Dengan kata lain Ini kayak semacam Apa ya Supaya Alasan Ya selama ini kan Alasan orang beli PC Kan berkurang nih Jadi supaya Mereka tetap Beli PC ya Ini PR buat para vendor Sebenernya Ketolong lah Sama youtuber Ketolong lah Sama live streaming Agak ketolong disitu Tapi untuk Gamers entusiasnya juga Sudah Semakin Berkurang Alasannya apa ya Alasannya harus Red tracing ini Gitu Dan dia membuat Apa namanya Pendinginannya juga Kalau untuk versi Ini Video ini Yang Khusus Nvidia yang bikinnya Sama Jadi dia Flow nya tuh Kipasnya ada di depan Sama di belakang Nah lu liat Di grafik ini Ini belum aneh Ini belum aneh Ini 2080 Ti Dikalahin sama 3080 Basically dia kaya Dua kali 2080 Gue gak aneh Gitu kan Ini 3080 Blom 3080 Basically udah Kuat banget 30 cera Sob 58 RT Teflop 238 Tensor Core Ini yang dari Inceran Andalan Nvidia nih Maksudnya Gamer Hardcore Ini kesini Karena ini udah 4K udah aman banget Harganya 699 Nah Yang kaget ini Tete Tung 2080 Ti Dikalahin dengan 3070 2080 Ti 3070 Secara Secara kemampuan Kayaknya mirip ya Cuma harganya Sebenernya gue rasa Gue rasa akan sama Cuman basically Karena dia lebih efisien Makanya 2080 Lebih ini Karena dia lebih Wattnya lebih kecil Oh gitu loh Mungkin secara raw power Karena si RTX 2080 Ti Itu 11GB Mungkin dia bisa Lebih banyak Cuman Secara basically Performansi udah Terkejar Dan harganya 500$ Tau gak Gue beli RTX RTX 2080 Ti Itu 18 juta Gue beli Merak Merak Zotac Itu sekitar 1000 1000$ lah Itu ya Iya Gitu Nah ini Lu liat 3080 Dengan RTX On Fit to ray tracing 4K 60fps Sudah kekejar Itu true 4K Ngerti gak? Oke oke Gila Signifikan banget ya Nah Ini salah satu Ini game Game COD terbaru Di trailer Yang mendukung ray tracing juga Gue seneng Makin banyak kan Yang support ray tracing COD bro Game gawat nih Sebenernya Game Jantan nih Market disini Iya Lu bakal ngeliat lah Ciri-ciri gambarnya Udah rapet-rapet Semua sekarang Ini dengan adanya kayak gini Kalau menurut gue Nanti LCD 4K itu udah Menggantikan full HD sekarang At least tahun depan lah Udah mulai mesh ya Jadi bakal udah Udah mainstream Udah gak aneh Jadi orang-orang Mungkin Yang Produksi full HD Mungkin udah dihentikan lah Karena kita basically 4K aja udah ada harganya murah kan Lu liat sendiri TV lu 4K Lu beli harganya gak lebih dari 10 kan Enggak Jauh Enggak kan Amazon.com Asik Asik Poin gue disitu Karena dia mau Mau raise up the bar Karena Konsol juga sudah 4K Jadi Dia harus bikin Apa namanya Standar itu juga lebih Nah Inilah Yang Gue tunggu Ini sebenernya Pengganti Tahta 2080 Ti Dia sampai bilang BF GPU Big fat Big fat GPU Ini gede banget loh bro Ini gede banget VGA nya nih Gede Gede banget Jadi maksudnya Terlalu tebal Panjang Dan dia harganya 1.500 Lu liat dong Jaminan 8K Gila nih guys Jaminan 8K HDR Shadowplay Lu bayangin gak Berarti kan Ini nih Ada 4 streamer Yang diundang Ke Nvidia Headquarter Mereka pada nyoba Main game Di 3090 Di 8K Lu liat reaksi mereka Berarti kan Kalau live streamer kan Perlu responsif Tingkat tinggi kan Iya Mereka gak ada masalah Mainnya Mereka semua Nganga Lu bayangin 4K aja udah nganga Ini 8K bro Nah Mungkin Banyak yang bertanya ya Kenapa Nvidia Ngejar 8K gitu kan Kenapa dia harus Raise the bar Karena PS5 Udah bisa 4K 60fps men Nantinya Sama Xbox Yang baru Oke Ini Ini opini lu Atau Memang Alasan Ini bahkan Analisa gua lah Nvidia gak pernah bilang Seperti ini Ini Kalau menurut gua Iya Karena Basically Kalau dia mau saingan Sama AMD Sekarang Big Navi AMD Maksudnya AMD VGA di PC Lagi gak Compete nih Sekarang Merti gak Lagi gak Compete Dan terlalu jauh Gap Gapnya Nvidia melawan AMD Melalui platform Konsol Karena basically PS5 Dengan Xbox Itu AMD Ya kan Iya Semua konsol Nah Kalau misalkan Dia udah bisa 4K 60fps Alasan Makanya Kenapa Dia harus menjatuhkan Harga RTX Kan Iya Karena Dia harus bikin VGA 4K Itu jadi bisa dibeli Semua orang bro Iya Makanya 3070 Makanya 2080 Ti gua Bisa 4K 60fps Bisa Tapi Harganya kan Saat itu 1200 Dolar kan Betul Tapi sekarang Hanya dengan 500 Dolar Basically Itu VGA Sekarang Itu udah bisa dibeli Masih gak susah lah Beli 500 Dolar Jauh lah Lu udah bisa Main 4K 60fps Udah bisa performenya Sama kayak 2080 Ti Atau bahkan Lebih Oke Jadi analisa lo Ini Ini semacam Message nya NVIDIA Buat Buat AMD Yang Menguasai Pasar konsol Xbox Sama PS5 Ini message Gua nih Gua bisa Ngeluatin Kekuatan GPU Ini setara Ini Dengan harga Yang murah Sehingga Orang pasti Massive Bakal beli ini Jadi Betul Jadi kayak PS5 Dan konsol Juga Tetap bersaing lah Tetap bersaing Tetap bersaing Iya Iya Karena Sekarang ini Basically NVIDIA Nggak ada lawan Tapi gue seneng bro Karena dengan Begini Karena Namanya juga Kalau produk bersaing Kan Bagus ya Jadi kita Jadi dia Maksudnya Nggak meremehkan Satu sama lain Inovasi terus terjadi Gue udah Makanya gue bilang Kenapa gue Excited banget Karena udah lama NVIDIA Nggak begini Oh Iya Jadi Se ekstrim Ini juga ada Alasan Khusus Ada alesannya Kalau Misalkan PS5 Mungkin dilihat Kemampuan Yang biasa aja Udah Kita nggak akan Terburu-buru lagi Dia nggak bakal Gue rasa gini Dia punya Teknologinya Cuman Mungkin disilanya Yang namanya Sebuah vendor Produk Dipirit-pirit Kalau memang Lu Nggak ada alasan Untuk keluarin Ngapain lu Keluarin kartu Semua Lakuin aja Dulu 20-80 Ti Harga masih Stabil Iya Nah Sampai Si bosnya sendiri Itu ngomong Di presentasi Dia ngomong Para GTX 10 owners Seri 10 Ya Now It's time For you To upgrade Dia sampai Bilang Begitu Buat Manggil Ya Suruh orang Pindah Ke topi series Karena Secara Harga Risenable Ini Doom Eternal Ini Doom Eternal Yang udah lama Dia ngebandingin Antara 2080 Ti Sama RTX 3080 Di Resolusi 4K Detailnya Ultra Nightmare 4K Ini 4K Dia mau Dia mau Ngasih Message Ini sih Ke konsol Makan Game yang Face Face Begini 4K Dan sekarang Berarti Industri Sudah Sudah Ada alesan Untuk Membuat monitor Yang lebih ekstrim Lagi kan Kan Basically Kayak sekarang Contoh Gue 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 hampir Udah Berapa ya Gue pake Asus PG279Q Itu udah Hampir Empat tahun Udah Empat tahun Malah Karena Karena Biasanya Kalaupun Gue mau Ngabrate Kayak Inovasinya Dari sebuah monitor Kok Nggak ada yang keren Karena Biasanya Memang Pasarnya Juga Ya emang Nggak ada Inovasi Yang harus Misalkan 4K Belum Umum Ya kan Dan Inovasi Jadi slow Pace Gitu Untuk Berkembang Disitu Nah Sekarang Dengan Adanya Konsol Dia punya Alasan Untuk Gue Nguarin Kayak Gini Kayak Gue Excited Ini Gue Ngerasa Kayak Jaman Dulu Game Crisis Baru Keluar Dimana Performance Nvidia Gueng Ini Buat Lu Guys Yang Grafik Vampire Grafik Hardcore Lu Memang Harus Me Iyakan Ajakan Owner Nvidia Untuk Pindah Ya basically Apa namanya Jadi Nvidia itu Cukup Cukup Berinovatif Untuk Membuat PC gaming Tetap Berjaya Tetap Ada alasan PC gaming At least Dia bikin Sendiri Nggak ada Lawan Nggak ada Temen Adanya lawan Di konsol Platform Lain Yang Mengancam Mereka Kalau Gue Berhatiin Emang PC Nvidia Khususnya Itu Memang Selalu Menempatkan Diri Castanya Di Atas Konsol Terus Jadi Untuk Ngomongin Mau FPS Mau Grafik Mau Detail Selalu Menempatkan Ya nggak Sih Lu kan Sebagai Anak Multi Platform Ada PC Ada Xbox Ada FS Selalu Lebih Nyaman Di PC At the end Karena At the end Bahkan Mungkin Mungkin Nggak Nggak Semua orang Kayak gue Gue jujur Ini bukan Karena review Bukan Karena apa Tapi Gue Kadang Gue punya Kayak contoh The Witcher Ini bukan Sekarang Doang Gue cerita Dari zaman Dulu Game 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 Yang pertama kali ada di PC Waktu Playstation 1 Muncul Waktu di Sega Satron Ada Gue beli Itu di semua Gue pengen Tau Gambarnya Kayak gimana Nyamannya Kayak gimana Sama Kayak sekarang Kayak gue The Witcher 3 Gue punya Di ketiganya Gue ngikutin Itu Sebenernya Bukan Karena Gue main Di ketiga Platform Tapi Gue pengen Tau Limit dari sebuah platform konsol sampai mana untuk bisa mengambil tapi kadang-kadang lo bisa nganalisa juga tapi lo gak missing anything juga even lo main di 30 fps sih sebenernya ya kalau lo cuman pengen beat the game bener-bener cuman kalau lo nyariin immersive experience fps tinggi dan lain-lain ya itu gak ada lain selain PC ini Zotac nih ya Zotac tuh salah satu brand ini VGA upgrade-an gue gue kan pake Zotac juga sekarang ini 30-30 tapi gue jujur Can gue pengennya 30-90 sih nah itu yang pertanyaan gue pertanyaan pamungkas gue diantara semua ini ini kan udah keluar harganya yang 30-70, 30-80, 30-90 30-70 yang paling murah lah 500 dolar 30-90 paling atas itu 1.499 ya 20 juta lah ya nanggung sih kayak lo beli i3, i5, i7 ya masa beli i3, i5, i7 lah mending nabuh dikit deh ya tapi poin gue gini sih karena dia udah di 8K ya mungkin gue juga gak bakal beli TV 8K sekarang-sekarang tapi ini investasi lo kan investasi tapi kalau gue main di 4K sekarang lo kebayang gak itu fpsnya bisa ratusan juga gitu hampir di semua game poin gue lebih ke situ sih dan sebenernya lo beli beli flagship paling atas harusnya umur lo panjang jadi lo bisa lewatin life span-nya lebih tajam mungkin bisa 2-3 generasi tapi tapi gue mengingkari itu di GeForce gue yang sekarang kan gue baru beli 2018 tapi gue akan beli juga 39 buka performa jamnya begitu jauh gitu ini Aorus ya jadi udah ada Zotek Aorus Asus Asus sama terakhir Galaxy Galaxy ini Galaxy yang terakhir basically mereka udah mengumumkan kartu-kartunya yang akan ready di pasar udah di brand loh mereka lo sendiri kan gue sebenernya pengen pengennya Asus bro pengennya ada alasan khusus ya buat temen-temen secara desain secara apa estetik gue suka sama Asus punya cuman kayak RTX 2080 Ti kenapa gue pilih Zotek jujur harga bro gue beli harga gue beli RTX 2080 Ti Zotek itu 18 lo tau harga Asus berapa pas lo beli Zotek 18 harga Asus ketika itu berapa 18 Asus Asus itu 25 jadi brand matters banget ya game besar brand matters tapi maksudnya gue bukan berarti Asus itu maka gak ada alasan basically dia punya power draw lebih besar bisa di overclock lebih tinggi dan segala macem tapi point gue sekarang gue gak ada alasan mau overclock 2080 Ti kayak gua gitu sekarang ini gitu orang gua gak main game juga belum ada makanya gue milihnya lebih wise gue lebih milih disitu oke mantap segitu dulu kali ya mungkin ini kan hardware gue juga ada bekal buat temen-temen di luar mungkin pada bertanya-tanya nih lagi pada bimbang yang mau beli 2080 Ti 20 series saran lo apa ya gak usah dulu atau gimana daripada nyetel ya jangan dulu yang ada yang kemarin gue sih belum ngeliat ada orang yang bunuh diri ya kemarin misalkan bulan Juli baru beli 2080 Ti baru beli Juli gak ada aba-aba langsung keluar 30 series kalau dia apa sultan person matter ya kalau dia nabung tapi maksudnya gue poin gue gini tapi bagaimanapun juga kalau sekarang lu masih ada seri 10 sekarang udah ada 20 lu upgrade ke seri yang sekarang itu wajar silahkan nantinya jangan beli dulu seri 20 lah udah gak ada alesan lu bayangin aja 2080 Ti di kalahin sama VGA 500 dolar iya itu VGA terendah yang keluar sekarang kita belum denger 3060 nya ya kalau misalkan 3070 sudah bisa sama kayak 2080 Ti berarti 3060 nya kan 2080 yang dulu iya iya bener harganya juga lebih dasar harganya lebih murah lagi mungkin cuma 3 jutaan berarti itu sarannya jadi buat yang lagi mau beli tahan dulu yang udah beli ya mohon maaf lah turun berduka ya ya terima aja nasibnya yang baru mau beli ini Rol kita kita lead supaya tahan lah tahan impulsifnya ditahan kita tunggu at least 3070 lah ya minimal 3070 lu incer sama gua takutnya sih masuk ke Indonesia nya rada telat ya mudah-mudahan sih enggak katanya gua denger Asus sama MSI sudah ready cuman gua gak tau apakah sudah bisa ready pada saat akhir September atau enggak tapi yang pasti at least harusnya pada saat holiday season dimana itu November Desember itu pasti ready karena dimana itu akan laku market lagi bergairah ya market lagi ya karena basically Desember kita libur panjang katanya kan selalu epic season nya selalu disitu ya semoga distribusinya merata ya itu yang tadi lu omongin Asus MSI Indonesia berarti ya yang gua udah denger dari distributornya katanya mereka ready gua belum dapet sample aja nih kalau gua dapet sample paling gak gua pulangin dia diam-diam aja jangan di podcast ya kita review dulu nanti setelah lu terkampang gitu oke segitu review nya 6 bulan kita sama-sama berdoa distribusinya lebih cepat supaya teman-teman yang mau beli selain ini series bisa lebih bersabar dikit jadi gak kelamaan nunggu nya ya gak dan semoga kita juga bisa bantu review nanti setelah kita dapet barang sampelnya pastinya buat teman-teman semua oke segitu dulu kalau ada teman-teman yang bertanya-tanya tentang hapsel ini langsung komen aja ya di youtube kita jangan lupa di komen nanti kita balas kita balas kita bantu mau nanya-nanya soal hardware nanya tentang apa aja kita balas sebenarnya gitu ya jadi please leave the comments there jadi kita akan baca oke thank you banget roh waktunya dan insightnya semuanya siap teman-teman sampai ketemu lagi di review berikutnya bye bye bye